Intro Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra memberikan informasi di hadapan awak media mengenai perkembangan kasus 34 orang terduga pelaku pengurusakan di Timika. Kabak Penum mengatakan Polres Timika telah melakukan penangkapan ke 34 orang tersebut dan dari hasil pendalaman telah ditetapkan 10 orang tersangka dan satu diantaranya membawa sebilah parang. Yang di Timika ya, jadi awalnya 34 orang yang diduga anda melakukan kegiatan kriminalitas di wilayah Timika ini melakukan pengurusakan terhadap rumah dan juga ada tempat akomodasi atau hotel. Dari upaya penangkapan yang dilakukan oleh pelajaran Polres Timika 34 seluruhnya diamankan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman 10 ditetapkan menjadi tersangka. Satu diantara itu membawa satu bilah parang. Oleh karenanya, dalam hal ini penyidik Polres Timika mempersangkakan kepada 10 orang ini adalah pasal 170 KWP dan juga 6.12.12.1951 tentang senjata tajam tadi. Yang dimonokbari, yang kegiatan atau kejadian insiden pertama ya, pengurusakan ATM itu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Satu orang. Pemeriksaan Timika, motifnya sejauh ini apa Pak? Masih didalami, tetapi yang jelas perbuatan mereka adalah melakukan pengurusakan terhadap rumah dan juga fasilitas umum yang lainnya. Dan motif dari ini masih terus dilakukan penyelidikan karena sekelompok orang ini awalnya tidak ada mempunyai pimpinan atau korlap. Kemudian berkembang menjadi aksi yang berusaha. Setelah dihimbau dilakukan oleh petugas, ternyata tidak diindakan, lalu kemudian mereka melakukan perlawanan. Di situlah kemudian dilakukan penangkapan terhadap 34 orang. Akhirnya 10 orang ini ditetapkan menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.